Intro Atas laporan warga terhadap dugaan pelanggaran pemilu oleh Wali Kota Batam bersama anggota DPR RI Partai Nasdem asal Kepulauan Riau Bawaslu telah menyatakan bahwa tuduhan terhadap terlapor tidak terbukti Namun kuasa hukum pelapor menduga ada beberapa hal yang diabaikan dan ditutupi oleh pihak Bawaslu terkait unsur pelanggaran pemilu yang terjadi Warga Batam atas nama Haryanto telah melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu pada acara silaturakmi Wali Kota Batam bersama masyarakat penerima bantuan program Keluarga Harapan di kawasan industri Batam Indo pada 19 November 2018 lalu Muserin kuasa hukum pelapor menduga ada beberapa hal yang ditutupi oleh Bawaslu Meskipun saat menyampaikan laporannya telah disertakan saksi-saksi dan rekaman video kegiatan tersebut Jika disesuaikan dengan pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Wali Kota memang tidak membuat keputusan tertulis namun telah melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu Nantinya ketika ada unsur-unsur yang diabaikan oleh Bawaslu Kita akan melanggar lagi yang lebih tinggi yaitu ke DKPP ya Kita akan melakukan kajian Nah ini kenapa? Ini kita sampaikan ada beberapa hal yang diabaikan dan ditutupi oleh Bawaslu Ini kita tidak menginginkan Kita masyarakat ini menginginkan memberikan satu edukasi kepada masyarakat Memberikan satu edukasi kepada masyarakat Bahwasannya jangan menggunakan ini ya Ini kan kita katakan Jangan menggunakan suatu kekuasaan Kepentingannya pribadi ini tidak baik Makanya klien kita Klen kita membuat suatu laporan itu Harapannya ada suatu tindakan yang tegas dari Bawaslu Bosar Hasibuan Komisioner Bawaslu Kota Bata mengatakan Berdasarkan keterangan tiga orang saksi Saat pemeriksaan yang dilakukan pada 4 Desember 2018 Terlapor di saat acara bukan dalam posisi berkampanye Dalam kegiatan itu juga tidak ditemukan alat peraga kampanye Maupun penyalahgunaan jabatan Dari keterangan-keterangan yang kita dapatkan dari saksi ini Tidak menghubung bahwa ada unsur pasal 547 itu Seperti itu Yang pertama adalah bahwa Yang dimaksud dengan keputusan itu harus dalam bentuk tertulis juga Sementara itu hanya kegiatan dan terlapor Tidak hanya di situ sebagai undangan Seperti itu Ditambah lagi apa yang disampaikan oleh Pak Mangyu tadi Bahwa di dalam acara itu juga tidak ada yang namanya Pembagian bahan kampanye Sehingga tidak termasuk unsur-unsur ini Jadi yang diuntungkan itu tidak jelas Dari Batam ke Pulauan Riau Andri Sofian Tribrata TV Salam Tribrata Saudara, nama kawasan Riau Andri Sofian Tribrata